Dalam pemilu 2019, lebih dari 100 petugas KPPS dan pengawas meninggal dunia. Para pejuang demokrasi tersebut meninggal akibat kelelahan saat menjalankan tugas. Melihat tersebut, Menteri Pertahanan meminta pihak yang menuding KPU berbuat curang agar menilik kerja keras petugas di lapangan. Pernyataan ini disampaikan Pusai memberi pengarahan ke-800 prajurit TNI Kodam 4 di Ponegoro, Segar Nisin, Semarang. Maculang apa? Mampu seorang curang-curang. Apalagi yang mati-mati itu kan nggak lihat, mati karena pemilu. Kalau ada curang sikit dari berapa? Ampe 200 juta ya, 100 berapa tuh. Kalau pas 1.000-2.000 curang-curang, ya namanya orang pasti adalah. Tapi dibandingkan dengan 100 juta lebih itu luar biasa, nggak ada apa-apa aja. Menhan menyebut, jalannya pemilu 2019 berlangsung aman dan lancar. Menhan juga merasa prihatin atas pengorbanan para petugas KPU selama gelaran pemilu serentak kemarin. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.